Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku Doakan Anak rantau di Taiwan Ini lagi Nah ada Angin Kencang gitu ya Tuh semua Pada berantakan Pada kabur dan itu Sohon pisang juga pada Tumbang Wadah berantakan Itu Wadah berterbangan Wadah kabur Pohon-pohon juga Pada banyak yang Tumbang Kita mau lihat Kebun sirih Yang aku urus ini Kena Hujan gak ya Kena angin gak ini Semua tertutup Ini dari semalam Hujan deras Angin kencang Ini juga masih hujan Tuh Ini lihat kebun sirihnya Wah Kebun sirih yang mulai subur Yang bagus Kita lihat di belakangnya Sana Berceg Karena Terlalu deras Hujan Jadi Bada Bocor gitu ya Dari talang-talang Dari awal diperbahari Sudah 6 bulan 4 bulan Sudah dilotting Setelah dilotting Berudah 2 bulan Mungkin Bulan depan Sudah mulai Panen Ini masih proses Pemikatannya Pemikatannya Nah Kepala Lihat Poh Bocor 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 Baunya Bagus Sudur Ya Kalau Apa Bocor 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 Ini belum diikat Kita lihat Yang sudah diikatnya Karena Ini Paga Libur Karena Ada Angin Kencang Dan Hujan Keharian Hari Kemarin Nanti Lidur Nah Ini yang Sudah Diikat Kita lihat Nah Ini Konfil Jadi Sampai Di Jangan Sampai Ketinggian Kita Harus Dipotong Pucuknya Seperti Ini Ini Kan Ranting Ini Ranting Dan Yang Disini Jangan Terlalu Tinggi Kita Dari Ikat Dan Ini Masih Belum Tinggi Jadi Masih Belum Dipotong Ducuknya Ya Sampai Tuju Dan Ini Kan Udah Tinggi Ini Ranting Dan Ini Ranting Kita Ikat Disini Dan Yang Sini Batang Utamanya Kita Potong Terlalu Batang Dan Seterusnya Dan Itu Keranjang Untuk Tampahnya Yang Gak Ditakit Nah Disini Kita Sampai Juga Alhamdulillah Daunnya Dari Tugur Alhamdulillah Walaupun Angin Kenceng Hujan Beras Kalau Terjadi Kebun siri Itu Tidak Kehujanan Itu Ya Karena Semua Terkutuk Seperti Dalam Rumah Atas Samping Terkutuk Semua Jadi Walaupun Hujan Tidak Kehujanan Itu Asiknya Terjadi Kebun siri Kalau Hujan Tidak Kehujanan Cuman Kalau Tanah Itu Ya Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Cuman Tidak Ada Angin Masuk Sampai Kedalam Jadi Panas Sumub Kata Orang Jawa Sumub Dan Ini Tarung Tarung Ini Tempat Tali Itu Talunya Paket Tali Rapi Ya Itu Itu Bapak Ketali Rapia Seperti Ini Untuk Menikat Sepertinya Ini kan Belum Diikat Bentar Kalau Sudah Mulai Kerjakan Ini kan Diikat Itu Harus Taruh Di Samping Baru Banting Ini Kalau Ini Diikat Terus Pucutnya Ini Dibuang Jangan Sampai Tinggi Bentar Manennya Susah Kalau Terlalu Tinggi Sekitar Tingginya Kurang Lebih 2 Meteran Dari Tanggal Tanah Sampai Keatas Tidak 2 Meter Biar Kita Kejangkau Untuk Memanennya Atau Memetik Gawinnya Ini Kan Terlalu Tinggi Sampai 2 Meter Tengah Mungkin Sampai Ranting Ini Sampai Ranting Ini Diikat Dan Disini Dibuang Dibuang Alhamdulillah Kukur Bagus Gawin Belum Belum Mulai Dipanen Karena Daunnya Masih Muda Masih Muda Masih Belum Bisa Dipanen Mungkin Setengah Bulanan Lagi Sudah Mulai Tanen Dan Ini Busa Ini Atau Balong Ini Buat Nginjak Untuk Seandainya Terlalu Tinggi Karena Pekerganya Ada Yang Agak Kecil Juga Tinggi Buat Dan Tenggak Terlalu Tenggak Biar Ngetel Kesini Kan Nih Kita Pakai Ini Tunjakan Itu Biar Tenggit Biar Tenggak Tenggak Untuk Untuk Onek Rantau Yang Di Taiwan Dalam Dariku Dan Untuk Pribadiku Juga Hati-hati Bekerja Karena Sekarang Ini Lagi Ada Angin Kencang Dan Hujan Dari Semalem Sampai Sekarang Masih Belum Redak Semoga Dalam Lindungan Allah Amin Sehat Selalu Para Perjuan Nget Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh